Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke CV Fiona Benih Mandiri di kawasan Subang, Jawa Barat pada Senin 12 Januari 2015. Dalam kunjungan ini CV Fiona Benih Mandiri memaparkan penggunaan teknologi nuklir dalam pertanian Indonesia, khususnya teknik mutasi radiasi hasil pengembangan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan. Tanya di mana, masalah sumber. Nanti sumber bergabungan kerjasama dengan masyarakat yang seria. Jadi setiap ada produk bar, nanti kalau exit point dari tempat apa menjadi entry point di tempatnya. Menjual produk pada masyarakat yang luas. Contoh ini adalah si Denu gitu kan. Ini contohnya. Mungkin ada produk. Mungkin Pak Anug selain padi, berjualan produk lain? Baru di padi aja Pak. Belit bank yang dibiaya oleh APBN banyak. Banyak, hanya kadang-kadang itu tidak menjadi ekosektoral itu publikasinya dihambat. Kalau kulirnya makin banyak, kulirnya makin banyak, itu kekuatan terhadap pohon ini kan sudah dipertimbangkan. Karena pohonnya ini bagaimana sesuai lebih kuatkan. Oke, dari si Denu ya. Terima kasih semuanya. Ada banyak benih yang telah dikembangkan oleh BATAN dan produksi masal oleh Siviviona Benih Mandiri. Antara lain adalah benih Padi Mira I yang dapat menguntungkan para petani karena lahan sawah petani bisa jadi lahan subur. Ada juga benih padi unggul Sidenuk atau Sidedikasi Nuklir hasil radiasi BATAN. Vari atas padi yang dirilis berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 2275 Garis Miring KPTS, Garis Miring SR 120, Garis Miring 2011 tersebut memiliki ketahanan terhadap wering, hama potong leher, dan hawar daun. Sedang produktivitasnya termasuk tinggi mencapai 6,5 ton per hektare. Pada kesempatan ini, Ketua Asosiasi Penakar Benih Subang Manaf Adi Permana juga menyampaikan pemaparan tentang hasil kerjasama pengembangan benih. Disebutkan Siviv Mitra Tani Sejahtera miliknya juga bekerjasama dengan Siviviona Benih Mandiri dalam produksi masal varietas benih unggul Sidenuk yang memiliki produktivitas tinggi. Tahu saya karena saya bermitra dengan Siviviona Benih Mandiri itu waktu tahun 2004. Ya dia memproduksi benih awalnya dari nol sih, tapi sekarang ya untuk di Jawa Barat ini paling besar. Dia mengembangkan benih-benih terutama hasil-hasil penelitian dari BATAN. Benih ini dari BATAN atau BATAN? Ya ada bermitra antara BATAN dengan Siviviona Benih Mandiri. Ya banyak sih, berbagai paritas juga itu unggulan semua. Karena yang namanya benih ada kelas-kelasnya itu kan. Ada kelas FS, SS itu kan. Nah kebetulan yang sekarang booming di para petani itu, diminati para petani itu sekarang Inparisi Sidenuk yang hasil dari itu. Karena produksinya tinggi, berasnya juga bagus bulan gitu kan. Bisa dirasakan oleh petani lah. Lalu semua masyarakat, bagaimana? Yang mengunggul dari kelas-kelas dengan BATAN itu? Ya semua sekarang mencari benih itu sekarang. Ya cuma bagaimana ya, yang namanya Sidenuk itu, kalau musim hujan begini itu rentang dengan robo gitu kan. Makanya saya minta ke BATAN itu harus perlu diperbaiki lagi. Mas Pak, untuk BATAN-nya gimana Pak untuk menupayakan Sidenuk itu biar selalu berpulsi? Ya masuk dari BATAN, ya itu perlu ada perbaikan lagi. Dirulis lagi, dikembalikan lagi supaya gimana, supaya tahan terhadap robo itu. Teknologi yang digunakan apa sih Pak Sidenuk? Saya kurang tahu teknologi yang digunakan sama BATAN itu, kurang tahu gitu kan. Yang jelas, yang disenangi para petani itu, terutama Sidenuk itu, ya yang pertama produksinya tinggi, yang kedua kalau berasnya bagus nanti akan dicari oleh tangkulak beras. Saya juga termasuk tangkulak bikin produksi beras juga, yang alhamdulillah kerjasama dengan BATAN, setiap bulan saya kirim ke BATAN itu paritasi Sidenuk berasnya. Harga ada perbedaan dengan Sidenuk? Ya ada, itu tergantung kelasnya juga, ada premium, ada medium, dan macam-macam kalau beras itu. Ada KW1 dan KW2 gitu. Lahannya kan ada kelompok-kelompok tani yang bermitra dengan CP Piona, yang dibina dari awal, benih sumbernya dikasih, bahkan dibiayai sama CP Piona. Ya harapannya, ya harapan untuk ke Meristek, mohon jadi menciptakan produk-produk benih unggulan lah, untuk supaya, kan sekarang program pemerintah itu suas medepangan, biar tercapai itu aja, supaya tahan terhadap hama gitu kan, produksinya tinggi, itu aja. Kita tidak berorientasi seperti dulu gitu, dijatahin gitu ya. Enggak, enggak ada jata-jata, sekarang orang harus meyakinkan bahwa itu memang dibutuhkan, kemudian biayanya rasional, itu yang akan dibiayai. Artinya sebenarnya kalau dari Restek siap untuk memberikan dana, kalau memang... Ya, ya itu intinya, supaya enggak terlalu banyak yang terbuang. Pas saat ini gini-gini itu jadi satu-satunya solusi untuk suas embada pangan? Enggak, enggak. Apa aja sih? Enggak. Jadi persoalan suas embada pangan itu artinya kita bisa memenuhi, pangan, bukan cuma beras sebetulnya. Itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan total konsumsi oleh konsumen. Kan itu. Nah, untuk meningkatkan produksi itu, bisa ada dua cara kan. Lahan yang diperluas, yang kemungkinan sulit sekarang, karena lahan terbatas. Yang lahan tersedia pun lahan-lahan yang terkategori suboptimal. Jadi ada persoalan yang harus dilakukan sebelum itu bisa jadi lahan yang produktif. Yang kedua, itu mengembangkan paritas-paritas baru dengan produktivitas yang lebih tinggi, gitu kan. Nah, ini kan dua pilihan. Masing-masing pilihan ini pun banyak yang bisa dilakukan. Kan penggunaan paritas unggul yang potensi produktivitasnya tinggi, ya salah satunya hibrida. Nah, tapi sekali lagi hibrida itu juga punya, seperti yang saya sampaikan, tambahkan di ruangan, ada juga persoalan-persoalan yang mungkin timbul akibat itu. Nah, yang pertama, seperti tadi, tadi kan ada yang tanya dari Politeknik, ya. Dia tanya, itu yang gabah hampahnya itu, yang kosong, 30-40 persen. Dan maknanya apa, mengapa dia hampa, itu menurut saya, jadi secara genetik, paritas hibrida itu memang punya kemampuan untuk menghasilkan jumlah bulir permala yang lebih banyak. Jadi itu kan potensi. Nah, untuk mengisi masing-masing bulir itu, mengisi padinya supaya nggak hampa, itu kan pasti dibutuhkan bahan bakunya, kan. Nah, bahan bakunya itu, antara lain, kalau kita belajar dulu waktu sekolah, gitu ya, air ditambah unsur-unsur hara. Unsur hara itu baik yang menjadi memang komponen penyusunnya. Kalau karbohidrat sih nggak ada persoalan, karena penyusun utamanya karbon, nitrogen, oksigen, yang banyak. Tapi kan dalam proses sintesis karbohidrat itu kan membutuhkan ada yang namanya enzim. Enzim itu pasti butuh nitrogen, karena enzim itu sendiri protein. Nitrogen dari mana? Dari kurea, kan. Kemudian ada beberapa unsur yang berperan sebagai aktifator dalam proses reaksi kimia. Kalau masih ingat, saya nggak akan detil ke proyeksi kimianya. Tetapi ada beberapa unsur yang semua itu disebut sebagai unsur-unsur esensial bagi tanaman. Unsur yang dibutuhkan, yang nggak boleh, nggak harus ada. Nah, kalau salah satu unsur itu kurang, dia kan tidak akan mampu mensintesis karbohidrat untuk mengisi bulirnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk semua bulir yang secara genetik akan dihasilkan oleh tanaman hibrida. Jadi artinya dengan kata lain, nggak mungkin hasilnya tinggi kalau juga aplikasi pupuk untuk memenuhi kebutuhan haranya dan juga air tidak dipenuhi. Tidak ada perasaran tentu. Apa kaitannya dengan SHS ini apa? Ya, SHS sebagai salah satu pengguna dari hasil riset pengembangan paritas. Dia kan memperbanyak, kemudian mengkomersialisasikannya. Nah, kita sekarang melihat proses ini harus stretch-nya dari paling hulu sampai ke paling hilir. Paling hulu mulai mengembangkan knowledge-nya, kemudian melakukan riset, mengembangkan teknologi, menghasilkan produk, teknologinya dalam hal ini adalah benih padi gitu ya. Nah, itu kan berikutnya kita butuh mitra yang nanti bisa memproduksi masal, kurbanya gitu ya. Yaitu dalam hal ini adalah salah satunya adalah sang yang seri. Dan juga melakukan komersialisasi supaya dipakai oleh petani. Melihat kondisi SHS yang beberapa waktu lalu sempat kurang bagus, Pak, itu kita optimis nggak sih, Pak? Sebetulnya dari segi bisnis ya, itu kan tergantung kepada demand. Demand itu tergantung kepada produk yang kita supply. Kalau produk yang kita supply bagus, jualnya lebih mudah kan? Dan jualnya mudah siapa yang mau membantu? Ya, bisa banyak opsi. Salah satu opsi bisa saja sang yang seri. Terima kasih.